Pihak kepolisian akhirnya menetapkan DPP, ayah kandung yang tega membuang bayinya sendiri ke sungai di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seperti yang harapan rakyat online beritakan bahwa bayi tersebut ditemukan di Solokan yang ada di wilayah Kampung Cibenter, Desa Cipicung, Kecamatan Culamega. Penemuan bayi yang tubuhnya terbungkus sarung bantal dalam plastik putih itu terjadi pada Senin pagi 11 September 2023. Selain itu, saat ditemukan tali ari-ari masih menempel. Beruntung, bayi memiliki berat 3 kg dan panjang 49 cm selamat meski sudah membiru akibat kedinginan. Kabupaten Tasikmalaya AKBP Soehardi Heri-Haryanto membenarkan bahwa pihaknya sudah mengamankan DPP 18 tahun. Ia menuturkan bahwa motif tersangka yang tega buang bayinya sendiri tersebut karena merasa malu. Lantaran DPP baru nikah kurang lebih 3 bulan namun istrinya sudah melahirkan anak. Di rumahnya ya Pak ya? Di rumahnya. Tapi anak aslinya dia gitu Pak? Ya betul. Ada pun barang bukti yang Polrestasikmalaya amankan dari kasus Pak Sutri tega buang bayinya sendiri berupa 1 buah sarung bantal, kantong plastik warna putih, dan kain bayi. Saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan dititipkan di puskes Master Degang. Sementara untuk status ibu kandung bayi tersebut, Kapolrestasikmalaya menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman. Yang jelas pihaknya tetapkan jadi tersangka yaitu bapak bayi karena jelas membuang anaknya. Sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman pada pemerintah. Pelaku ini terancam hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Api para penraya Tasikmalaya. Selamat menikmati.